Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Raunjeren Kali ini kita akan main Minecraft lagi Oke, jadi di video kali ini kita akan melanjutkan Survival One Block episode ke-7 Tanpa Mas Delu Oke, jadi di video kali ini kita Nggak akan Survival One Block Bersama Mas Delu, teman-teman Karena Mas Delu sedang ada urusan ya Mungkin dia lagi males-malesan Mungkin dia males-malesan di awal tahun 2021 ya kan Itu hal yang nggak baik banget, teman-teman Pokoknya jangan males-malesan Apalagi awal tahun ya, teman-teman Mari kita buka tahun baru ini Menjadi lebih baik dan lebih giat ya Oke, teman-teman, dan aku juga mau minta maaf Karena suara aku mungkin Agak kecil atau agak serah Karena ini leherku lagi sakit, teman-teman ya Jadi mungkin nggak bisa Seheboh-heboh kayak kemarin gitu lah ya Oke, kembali ke topik Jadi di video kali ini kita akan membuat Mobgrinder ya Sesuai janji kemarin, kita akan membuat Mobgrinder di samping Cobblestone Farm ini ya, teman-teman Dan mungkin saya akan membuat desainnya seperti base di pulau utama ya Mungkin agak sama seperti itu Cuma ditutupi semuanya dan kita akan membuat Semacam melorong ke bawah seperti itu Pokoknya nanti kalian lihat aja lah ya sendiri Dan oke, mungkin langsung aja kita ke videonya Let's go Oke, teman-teman, kita lihat dulu perubahan disini Oke, disini masih belum dilanjutin ya Masih yang kemarin Terus disini ada kuda Terus si burung Mana burung-burung? Oh, ini dia burung kakak tua Warna biru Oke, jangan turun dah Eh, bisa-bisa turun ke sih? Dan mungkin kalian juga bertanya-tanya Kemana pandanya ya? Kemarin itu kan ada disini Yap, pandanya berada di pulau salju ini teman-teman Lagi ngerumpi sama si burung Terus sama si rubah salju juga ya Waduh, oke Kita lihat dulu lagi ngapain mereka ya Apa mungkin si burung lagi diajarin jungkir balik sama si pandal ya? Aneh banget Dan bener banget si pandal lagi jungkir balik dong Ya ampun Gak ada ahlak banget ya Bukan tempat sendiri Waduh, dan sayang sekali ini pandal belum dipindahin ke habitat aslinya ya Mungkin nanti aja ya teman-teman Sekarang kita fokus dulu bikin mob grinder ya Abis itu kita akan membuat habitat untuk panda dan kuda ya Oke, langsung aja kita akan membuat lahannya dulu seperti biasa Kita akan membuat lahannya menggunakan spruce plank ya teman-teman Karena spruce adalah kayu yang paling banyak didapat ya Saya juga suka kayu spruce sih Jadinya lebih banyak motongin kayu spruce ya teman-teman Oke, dan spruce-nya udah diambil Selanjutnya kita ngambil cobblestone ya teman-teman Disini aku udah nyiapin beberapa stack ya Lihat, oke disini udah ada Mungkin kita ambil aja beberapa Dan selanjutnya kita akan membuat lempengnya dulu untuk bordirnya ya teman-teman Bordir pinggiran seperti ini ya Oke, mungkin seginilah aja cukup Oke, pertama-tama dimulai dari sini kita ancurin dulu ya teman-teman Karena kita akan mulai membuatnya dari sini teman-teman Dan seperti biasa Kalau kita membuat bangunan baru atau pulau baru Kita akan menaikkan seperti ini teman-teman Naik satu blok ya Ini udah, segini aja Kita ambil papan kayu cemara Lalu kita buat Mungkin kita buat seperti ini dulu nih Nah ini tandanya naik ya Nanti kita kasih lempeng aja Lalu disini yang pertama satu Oke disini ya Karena disini pakai batu harusnya teman-teman Aduh, salah lagi ya Oke Disini tuh harusnya Satu Dua Tiga Empat Oke jadi enam Lalu kita kesini Disini dua Lalu disebelah sini Dua juga Lalu disebelah sini Empat Satu Dua Tiga Empat Lalu disini lima Lalu kesebelah sini Tiga Lalu kesini juga Tiga Lalu ke kiri lagi Kita tambah lima Teman Eh empat Mungkin empat Nah kita tiga lagi Kita samain aja teman-teman Sampai terhubung ya Dan semoga aja ini Gak ada yang salah ya polanya Karena sama aja kita Ngambun-ngambun kayu ini teman-teman Kan kalau kayunya dihancurin itu Dropnya bakal pada jatuh ya Oke Dan udah jadi ya teman-teman Dan polanya juga Udah bener lah ya Seperti ini Kita tinggal menutupi semua alasnya ini Menggunakan lempeng Papan kayu cemara ya Kita belum buat lagi Mungkin kita akan tutupinya besok Karena ini udah mau malam juga Kita akan timelapse Menggunakan replay mode juga Biar kalian bisa lihat lah ya Pake sinematik-sinematik Kayak gitu lah ya Sekarang mungkin kita akan Membuat sisinya dulu Menggunakan lempeng Cobblestone ini ya teman-teman Dan ini juga mungkin salah Harusnya rada mundur ya Oke Seperti ini mungkin Yap Oke Dan sekarang kita akan Menggunakan lempeng Cobblestone Mengikuti pola ini Teman-teman ya Ini kayaknya Harus langsung tidur nih Karena Belum dikasih obor Teman-teman Aduh jangan Please 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 Oke Gak terlalu gelap Lumayan Cepat-cepat tidur 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 Dulu ya teman-teman Kita belum buat Lempengnya Oke Jadi kita pake Lempeng Biar menghemat Ya teman-teman Karena kalo pake Blok itu Cepet habis ya Tapi kenapa Pola ini juga Gak dibuat Pake lempeng ya Harusnya kita Pertama-tama Buat pola Cobblestone-nya dulu ya Baru pola Kayunya Ya ampun Udah lah Udah terlanjur lah ya Oke dan kita udah Membuat lahannya Seperti ini Selanjutnya Seperti biasa Kita akan membuat Pinggirannya Seperti ini ya teman-teman Kita samain aja Kita gunain Blok dan lempeng ya Blok cobblestone Dan lempeng teman-teman Yang disini Kita buat lempeng dulu aja Biar kaya tangga ya Seperti ini Kita jaraki Satu blok Satu blok aja teman-teman Lalu kita tambahkan Blok di tempat Yang kosongnya Teman-teman Oke dan Udah jadi Seperti ini Seperti yang aku bilang Aku akan membuat Desainnya seperti Base yang di Pulau utama ini ya Teman-teman Mungkin ini Terlalu kecil Tapi disini Kita akan membuat Lebih besar Karena Biar lebih banyak Dapat mobnya ya Teman-teman Oke mungkin Dimana-mana ya Mungkin dari sini Dari ujung Disini 4 Disini kita Kita aja Polanya Nah untuk disini Kita tambah Berapa ya Mungkin 3 Oh disini 4 teman-teman Nah udah Lalu disini 3 Terus Disini 3 lagi Disini 4 Jadi 4 3 ya 4 3 4 3 gitu teman-teman Disini 3 Dan kita ikut polanya Oke dan Akhirnya Polanya Seperti ini teman-teman Terus Selanjutnya Kita tinggiin Sebanyak 5 blok lagi Cukup gak ya Hmm Cukup Pastilah ya Karena masih ada cadangan Di peti ya teman-teman Kalau kurang juga Kita akan Farming lagi lah ya Eh maksudku 4 ya Kan ini Bawahnya udah 1 baris Jadi Tambah 4 blok lagi ya Dan oke teman-teman Kita udah membuat Dindingnya Seperti ini ya teman-teman Tinggi banget Tingginya 5 blok Ya ampun Jatuh dong Dan selanjutnya Kita akan membuat Bagian dalamnya dulu Biar gak gelap ya teman-teman Kita jaraknya aja Segini Ini kita buat Jalan airnya juga ya Nah jadi kita mendorong Si mobnya itu Menggunakan air ya Teman-teman Oke semoga cukup Mungkin yang tengahnya ini Kita pakai lempeng aja lah ya Ini masih ada lempeng soalnya Mubajir Kalau gak dipakai Oke Dan jalan airnya Seperti ini teman-teman Yap disini aku buat 3 jalur air Atau 2 juga mungkin bisa Karena biar lebih banyak Nambah si mobnya itu ya teman-teman Kan si mobnya bakal muncul Di area-area sini ya Karena di jalur sini Kita akan menambahkan air ya teman-teman Terus disini Kita akan lubangin dulu teman-teman Dan sekarang kita akan tidur dulu Biar gak banyak monster ya teman-teman Oke teman-teman Dan sekarang kita lanjutkan kembali Sekarang mungkin kita akan membuat atapnya Menggunakan papan kayu cemara ya teman-teman Lalu kita kembali ke atas Atau kita buat lumpuhannya disini ya teman-teman Karena disitu adalah Baris awalnya teman-teman Untuk barisan ini kita buat 2 baris ya teman-teman Dengan mengikuti pola bangunannya Pola dindingnya maksudnya ya Dan disini juga aku ada rencana nih ya Kalau dilihat-lihat Semua pulau ini agak gimana gitu loh ya Terlalu terlihat terbang kayak gitu teman-teman Mungkin nanti aku mau farm lagi si snow ini teman-teman Tapi tiba-tiba mati Enggak tuh kenapa ya Jadi di pinggir-pinggir pulau ini Kita akan menambahkan salju-salju Seperti itu teman-teman ya Jadi kelihatannya seperti awan teman-teman Baru keingetan ya Oke itu ide yang sangat bagus banget Ide yang sangat brilian Untuk penambahan dekorasi mungkin ya Jadi kelihatan seperti real ada di atas langit Leman ya Mungkin itu nanti kalau semua pulaunya udah jadi ya Mungkin nanti aja kalian lihat lah ya sendiri ya Dan oke kalian mungkin kubanya udah jadi Di tahap selanjutnya kita akan lubangin dulu di bagian sini mungkin ya Oke kita buat tiga lubang seperti ini Dan satu lagi di sini ya teman-teman Karena kita akan membuat menara seperti itu ya Jadi kita harus balik dulu Karena kita lupa mengambil kayu eggnya Oke dimulai dari sini ya Berarti ini Aduh ini kelihatannya kayak gimana gitu loh ya Nah oke Lalu di atasnya kita tambahkan kayu egg Mungkin berapa ya Nah di sini kita akan membuat atapnya teman-teman Oke Tambahkan lampu-lampuan di sini Biar gak banyak monster-monster yang Spawn ya teman-teman Karena biasanya di sini tempat monster-monster spawn Terakhir di sisinya Kita tambahkan lempeng teman-teman Biar terlihat lebih apa ya Lebih bundar lah ya Aduh lempengnya Dikit-dikit aku buatnya loh Menghemat ini Ah 42 Mudah amat dah Semoga kepakai lagi si lempengnya ini Oke dan mungkin pecahan segini cukup Tapi mungkin masih ada yang bakalan spawn Ya saya belum tahu juga Karena di atap sini Saya udah lihat Itu bakalan datang monster ya Dan besok kita akan membuat bagian dalamnya Seperti menambahkan air Untuk lajur si zombie-nya Terus di tengah sini kita lubangi Dan jangan lupa menggunakan pintu pagar ya Oke kita tidur dulu Keburu banyak monster Oke teman-teman selamat pagi Kita lanjutkan kembali Langsung aja kita main Karena Membuang-buang waktu adalah hal Yang tidak baik ya teman-teman Terus jangan lupa kita ambil air Sumber air sudekat ya Ini udah infinite lagi Wih mantep Kita tambahkan dulu pintu jebakan lah ya Kita buat seperti ini Dan di sebelah sini Oke Terus kita mulai menghancurkan bawahnya teman-teman Oke udah dan selanjutnya Kita tambahkan air di sini Terus di sini Dan di sini Oke Sekarang kita akan mulai membuat bagian untuk farming-nya teman-teman ya Mungkin biar agak sakit Kita akan jatuhkan ke bawah Mungkin beberapa blok Oke seperti ini Kita buat dulu Aduh Ini sangat berbahaya teman-teman Jangan lakukan di rumah Apalagi jangan bawa anak-anak ya Karena ini sangat berbahaya Hanya untuk dewasa Seperti biasa Untuk dininya pakai Cobblestone ya teman-teman Ya ampun Ininya kayak gini dong Aduh lempengnya please Oh masih ada Aduh krisis Eh bukan krisis Saya aja gak mau buat ya Eh ya ampun kok Ya ampun Ya kenapa Aduh kita harus nebang lagi ya Oke kita skip aja lah ya Ah lama lagi ya kan Oke teman-teman Dan udah terkumpul Segini teman-teman 3 stack Lebih 10 Dan oke sekarang kita tidur dulu Biar gak banyak monster ya teman-teman Selamat pagi dunia Semoga Wow Sudah banyak penguninya ya Padahal ini abang kosnya Abang yang punya kosnya ada disini Weh Weh bayar dulu weh Bayar dulu sebelum Nginep di kos ya Weh Itu ada sekerempeng lagi ya Kita palak aja ya teman-teman Karena dia belum bayar kos teman-teman Weh 2 Parah ya Ya kamu bayar dulu Ya ampun Tiba-tiba masuk aja ya Oke sekarang Aku gak akan terperangkap Di dalam sini lagi teman-teman Ini kita hancurin dulu Biar bagus ya teman-teman Jadi gak ada kayu-kayuan gitu teman-teman Jadi semuanya kabel stone Eh bentar-bentar Ini kayu-kayu sayang banget ya Kita simpan dulu Simpan dulu weh Terjatuh Apa kata dunia ya kan Mungkin sekarang kita akan Membawa si kabel stone ini Ke koordinat ini 64 Mungkin ke bawahnya itu Kita menjadi Antara 45-50 ya 43-44-45 Oke udah 45 disini ya teman-teman Oke sekarang kita Panjang-panjangin dulu semuanya ya Pokoknya sekotak gini teman-teman Kita bikin alasnya dulu lah ya Disini teman-teman Kenapa gitu ya Kayak gini Oke aman-aman-aman Sekarang kita akan membuat lahan disini ya teman-teman Kita buat memakai lempeng ya teman-teman Ini kita tutupi dulu Biar tidak nge-prank kita lagi teman-teman ya Ngedorong mulu Ini segimana ya Saya lupa lagi ya ampun Tadi gimana sih konsepnya ya ampun Sekarang ini ukurannya mungkin 4x2 ya teman-teman Berarti dimulainya awalnya dari Sini ya Nah disini kan harusnya 4 teman-teman ya Terus kesini 2 Sini 2 lagi Terus disini 4 Oke dan ini berarti kulang lebar ya Nah harusnya segini teman-teman Oke kita lanjutkan kembali Cepat 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 Kasurnya ada di atas Oke dan komplit Tidak ada yang salah Dan selanjutnya kita akan membuat Burdirnya seperti biasa Menggunakan kabel stone ya teman-teman Tapi bentar Ini kayaknya salah deh Ya ampun salah Harusnya si bordirnya itu Berada disini teman-teman Jadi kita kurang maju ya ampun Oke hari selanjutnya Ini hari keberapa Gatau ya Masih lu gak bantuin sih Ya ampun gak tau kemana ya Dan harusnya seperti ini teman-teman Sekarang kita buat bordirnya baru ya Oke sudah dan seperti biasa Kita akan membuat Pola bangunannya Dimulai dari sini Terus kesini Nah seperti ini Terus tingginya itu Antara 4 dan 3 Jadi pilih yang mana Mungkin 4 ya Oke sudah seperti ini Kita buat Nah jadi ini Seperti atap gitu ya Nanti di atasnya kita akan menambahkan Tangga kayu cemara Ya kita harus buat crafting table lagi Karena Saya tidak bisa lepas dengan crafting table ya Karena kalau cuma ada di satu tempat itu Susah banget teman-teman Ini harus bulat balik ya Dan kita juga baru inget Ternyata heber air kebawah jatuh juga keempatnya ya Aduh Gimana dong Semoga masih ada Ya ampun kita Berniat untuk hemat besi Malah kayak gini teman-teman Biar airnya bisa kebawah Nah seperti ini Lalu kita kasih air disini Oke jadi airnya Gak kemana-mana gitu ya Di satu blok seperti ini teman-teman Makanya pakai tangga Dan satu lagi Oke Ini tuh pagarnya Kurang satu ya Karena kancurin tadi Kita kancurin dulu teman-teman Harusnya disini tuh pakai blok ya Karena untuk pinggirannya itu teman-teman Dan finally jalan keluar masuknya udah jadi Selanjutnya kita lanjutkan lagi ini teman-teman Kita tambahkan dulu aja tangga Sebagai atapnya ya Oke dan atapnya udah jadi Kita tambahkan aja tangga terbalik di bawahnya Nah besok kita akan membuat bagian dalamnya yang gelap ini ya Kita akan sekalian membuat obor juga Biar gak gelap-gelapan kayak gini ya Obor kita udah kebawah jatuh tadi ya Nice sekali Aduh gelap-gelap tolong Oke ini dia Koal satu-satunya kita ya Kita memasak pakai Mana kayunya habis lagi ya Aduh pakai kayu doang Karena koal untuk membuat Ini ya Apa Obor-obor Kita habisin aja ya teman-teman Untuk obor Kita simpan dulu sebagian Karena kalau jatuh Apa kata dunia Dan kita buat pintu jebakannya Empat aja ya dong man Oke dan let's go Kita kembali lagi Waduh-waduh oh my god Eh Yipar eh Ya ampun oh Oh my god Oh 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 Please 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 Ah Obor please obor 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 Oh itu obornya Obor jangan sampai Nah kamu disitu Jatuh lah kau Jatuh 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 Kau juga Kau juga jatuh 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 Mana lagi Obor Kau tetap bersama-sama Oh 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 Please jatuh 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 Disini kita tinggal tambahkan Seperti ini teman-teman Nah ini bisa dibuka juga Seperti ini Untuk masuk Terus Di atasnya Kita tambahkan Lempeng Seperti ini Nah ini biar Si Apa ya Si mob-mobnya itu Nggak ngira Kalau kita ada disini Teman-teman Paling mereka bisa mengira kita Kalau kitanya jongkok Seperti ini teman-teman Nah mungkin ini udah selesai Teman-teman Kita nggak akan pakai hopper dulu Karena Kita masih menghemat besi ya teman-teman Jadi ini masih manual Kita akan memasang berry Biar si Mobnya itu mati ya Bahkan nggak kita pukul juga Dia bakal mati Karena didorong-dorong Sama si mob-mob yang Di belakangnya teman-teman Jahat banget ya Oke Ini kita hancurin dulu Yang pasti Oke disini Kita tambahkan aja Dirt-nya Dan lalu kita tambahkan Berry-nya teman-teman Oke Kita tunggu aja Sampai besar ya teman-teman Sampai sakit Tapi untuk drop-dropnya Pasti masih nyangkut Disini teman-teman Nggak masuk ke Kayak hopper gitu ya Kalau pakai hopper Kita masuk kesini Disini kita hancurin obor Oke Dan kita tinggal menunggu aja Si mob-mobnya itu Muncul ya teman-teman Biar lebih bagus ya Disini kita tambahkan kaca Atau apalah ya Biar kelihatan Atau Kita tutupi aja gimana Ya tutupi aja dulu Untuk sementara ya Oke dan akhirnya selesai Kita akan menunggu Si monsternya muncul ya Kita harus mencoba juga Bangunan buatan kita Apakah ini berhasil Atau enggak Dan kalian bisa dengar Dan kalian bisa dengar Ada suara spider Suara Scrampingnya Dan suara jombai Berarti udah Work teman-teman Oke udah Work-work Oh Eh malah perang Kalian bisa lihat Saya juga bisa Ini ya Nge-prank si Creeper ini teman-teman Kalau jongkok Dia bakal tau Tuh kan Kalau berdiri Dia nggak bakalan tau teman-teman Ya ampun Kenapa si skeleton Malah tembak teman-teman Sendiri ya Ya kita Dapet drop-nya doang Nggak dapet XP Yaelah Oke teman-teman Mungkin segitu aja video Untuk kali ini Semoga kalian suka Dan merasa terhibur Tadi kita sudah membuat Mob grinder Atau biasa disebut Juga XP farm ya Dan desainnya cukup simple Desainnya mengikuti Bangunan di base utama Dan cara pengambilan drop-nya Juga masih manual Seperti ini teman-teman Nggak pake hopper ya Menghemat banget Besi adalah Barang yang langka Pokoknya Barang-barang tambang Adalah barang langka ya Oke teman-teman Kalau kalian suka dengan videonya Jangan lupa kalian Klik tombol subscribe Dan like-nya Dan jangan lupa Untuk aktif loncengnya Gara ototifikasi Kalau ada video baru Kalau kalian punya saran Atau penempat Untuk membuat video selanjutnya Kalian bisa berkomentar Di bawah ini Dan jangan lupa Untuk share video ini Kepada teman-teman kalian Agar teman-teman kalian Bisa nonton video ini Oke guys Thanks for watching See you and Stay awesome Ya nggak seru Nggak ada mas delu ya Coba coba Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!